Kita ke informasi selanjutnya, personel gabungan melakukan razia berskala besar di Depok untuk memutus penyebaran COVID-19. Sejumlah toko yang melanggar aturan PSBB ditutup secara paksa. Penutupan sejumlah toko di Depok selama PSBB berlaku mendapat perlawanan dari para pemilik kendaraan. Mereka protes atas apa yang melakukan Satpul PP Kota Depok menutup tempat usaha mereka. Pemilik toko berdali penutupan tempat usaha itu berdampak pada sumber penghasilan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Salah seorang pemilik toko, Mikkel meminta pemerintah harus tetap memperhatikan rakyat kecil sebelum menutup tempat usaha. Sementara razia berskala besar selama PSBB di Kota Depok akan terus dilakukan sampai berhasil mendekat penyebaran virus COVID-19 di Kota Depok. Sementara razia berskala Ya tapi kalau ingin nge-nge-nge-nge-la-barat anak ini ubatnya apa?